Bahwa negara harus bertanggung jawab Seseorang itu bisa dipengaruhi melalui film Nah disinilah kalau film itu sangat efektif dalam proses pembelajaran Tontonlah film sesuai umurmu Aksion Nihil Aksion Nihil Kembali lagi bersama saya Joseph Samuel di podcastnya LSF Hari ini saya kedatangan tamu salah satu dari 17 anggota lembaga sensor film Yang kalau boleh saya bilang itu hobinya adalah sekolah dan belajar Jadi ketika orang lain suka healing, liburan, olahraga Nah narasumber yang ini healingnya baca buku Ini gak play-play, no play-play teman-teman Oke sebelum kita mulai Jangan lupa klik like, subscribe, dan share podcast ini Pak Petrimen selamat datang Ini dokter Petrimen Putra Minang Yang menjadi salah satu dari 17 anggota atau komisioner lembaga sensor film Saya izin saya bacakan dulu ya Pak Ini soalnya kreditnya Pak Petrimen ini banyak sekali Sobat sensor mandiri harus denger nih Yang pertama Bapak anggota komisi pendidikan kader MUI Pusat ya Pak ya Kemudian anggota pengabdian masyarakat asosiasi dosen Indonesia Pusat Anggota litigasi dan non litigasi LBH IJMI Pusat Wow oke Ketua Departemen Pelatihan Kader Majelis Nasional Kahmi Oke kemudian Sekretaris Majelis Wakaf dan Keharta Bendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Oke maksudnya dua lagi Kemudian Wakil Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi Kemudian juga aktif mengajar sebagai dosen Dan anggota LSM Disebutin semua ya Iya Sempet tidur malam ya Pak Saya curiga gak sempet tidur malam nih Kayaknya simpung sekali Pak Petrimen Oke Pak Pet terima kasih Saya panggil Pak Pet ya Bukan tidak menghargai sekolahnya yang banyak Cuma kalau saya panggil dokter Pet Kayaknya terlalu berjarak sekali gitu ya Pak Pak Pet terima kasih sudah hadir pertama-tama di podcast ini Di sini kita bebas ngomong apa aja Kenapa disebutnya action nihil Mungkin Pak Pet juga harus tahu Jadi kalau kita suka lihat shooting ya Kan kita sering mengensor film Suka ada kata-kata action Nah itu action artinya Ya itu podcastnya kita gitu ya Mulai podcastnya kita Nah disebut nihil itu bukan berarti Gak ada aksinya Bukan berarti tidak ada actionnya Tapi artinya Kita itu ngomong di sini apa adanya Tanpa adanya Apa namanya Batasan Batasan tanpa adanya Sensor atau adanya revisi Jadi apa yang terjadi di ruangan podcast ini Itu disimak oleh sahabat sensor mandiri Dimanapun mereka berada Gitu Pak Pet Nanti podcast ini bisa 21 ya Bisa 21 ya Terbantung Kalau narasumbernya Pak Pet sih Kalau ini gak bakal 21 Saya tidak semua umur Kalau kan 13 tahun ke atas Tapi kalau tawas umurnya Komisinya yang lain Baru jadi 21 Oke Mau bertanya Pak Pet Saya denger Pak Pet itu kan Sekarang kan memang Ini apa Dosen ya Selain jadi Selain yang saya sebutkan tadi Selain jadi anggota LSF Kan juga dosen ya Tapi sebelumnya Yang saya dengar itu Bapak Pernah jadi guru SD SD, SMP, SMA Sampai sekarang Boleh cerita gak sih Pak Maksud saya Ini kan perjalanan yang panjang ya Itu benar dari guru SD Pernah guru TK Pak? Belum Belum pernah Gak ngapain pikiran dulu Pak Dari guru SD Sampai dengan anggota LSF Mungkin boleh cerita Pak Pet Ya Baik Terima kasih Kang Mocep Saya mulai dari awal dulu ya Siapa saya bisa terjun Menjadi guru gitu ya Dulu waktu Saya kecil itu Punya dua teman Oke Nah teman saya ini Bapaknya Boleh dibilang orang sukses Satu pengusaha Satu Aparat sipil Oke Tapi nakalnya Na'udhubillah Misali Sehingga Senakal-nakalnya Itu Sampai dia gak bisa baca Padahal dia sudah Usianya sudah Ya Kelas 3 Sampai kelas 4 Kan kalau itu kan Sudah merugikan Merugikan bagi dia Nah saya pikir Karena dia nakal Kalau sekarang kan disebut yang Aktif ya Siswa aktif gitu Jadi ya Saya pikir ini perlu ada Pembedaan lah Pembedaan Pada teman-teman itu Nah saya jadi ya Pak Saya melakukan Proses Pembelajaran sama dia Oke Silahnya membimbing lah gitu Membimbing supaya dia Yang tadinya gak bisa baca Walaupun nakal Walaupun aktif Ya seenggaknya bisa baca lah Akhirnya Kenapa? Karena kalau Inti dari proses Pembelajaran itu Membaca Nanti nama bapaknya Ditulis besar-besar Dia gak bisa baca Kan kasihan juga Cuma Tapi baca Tapi salah gitu Salah gitu Jadi bahan ledekan Pagi teman-teman dia Nah disitulah saya mulai Melakukan Apa Proses Pembelajaran pada teman-teman Di satu sisi yang Yang sisi yang lain Saya pernah Karena tadi Kau encik bilang Bahwa saya hobi membaca Nah saya pulang sekolah itu Selalu datang Ke teman saya Teman saya itu Ada bapaknya Kepala sekolah Kemudian dia langganan koran Oke Nah ketika langganan koran itu Saya pulang sekolah itu Enggak pulang dulu ke rumah Mampir Karena rumahnya juga Lumayan jauh lah 500 meter lah Nah kita datang kesana Baca koran Nah pas baca koran Ada seorang ibu Yang ledek saya Ngapain warjiraji Membaca Presiden sudah ada Gitu kan Kemudian Sampai presiden Menteri Gubernur Sampai PRT pun sebut Nah PRT nya sudah ada Ngapain Itu menjadi Renungan bagi saya Nah sehingga Pas suatu hari Kan ibu saya Kan seorang guru ya Ibu saya itu seorang guru Guru Madrasah Nah suatu hari Saya sampaikan ke dia Bahwa saya Diledek oleh orang tua Gitu kan Dia bilang Ngapain ragi-raji Membaca Ngapain sekolah Semuanya sudah disiapkan Mulai dari RT Sampai presiden Nah ketika itu Ibu saya Menyampaikan begini Kamu jangan harapkan Kamu jadi siapa Tapi Kamu harus melakukan Bagaimana jadi apa Gitu Padus bagaimana jadi apa Itu ya Kamu siapkan nanti Nah jadi siapa Itu akan mengikuti Kalau kamu sudah menjadi apa Nah disitulah proses Bagaimana saya Termotivasi untuk belajar Sehingga apa Sehingga proses pendidikan itu Saya Lewati Dengan berbagai cara Kemudian Tertarik Ngajar SD SMP SMA Jadi dosen Dan anggota LSM Gitu ya Nah gimana sih Pak Fet Membagi waktu Dengan kesibukan Di Disini kan kita nyensor ya Nyensor kan Itu kan bisa dibilang Jam kerja banget ya Office hour ya Dari pagi Sampai dengan sore Materi juga banyak Dengan kegiatan Organisasi Itu gimana Membaginya Pak Fet Ya kan Organisasi itu kan Tidak setiap hari ya Jadi kan Umpamanya kalau hari Senin Kita diorganisasi A gitu ya Hari Selasa Di organisasi B Jadi kita bagi-bagi aja Nah kebetulan hari ini Juga saya Lagi ada kegiatan Gitu Tapi ya karena Didorong oleh teknologi Yang canggih Jadi kita gak perlu lagi Datang ke sana Cukup pakai Aplikasi aja Oh Kita memanfaatkan media ya Memanfaatkan aplikasi Karena kan kita bukan Bekerja secara teknis Kita kan Apa Pengambil kebijakan Kalau pengambil kebijakan itu kan Hanya terkait yang bagaimana Kita berkursi Kemudian Menyamakan persepsi Tentang keputusan yang akan kita Ambil Oke Ada teknis yang menjalankannya Pak Fet Sekitarnya kena ada teknis Oke Itu temen-temen Di organisasi tau lah ya Bapak di LSF kan Ya tau Saya menduga pasti ada pertanyaan yang sama Yang Bapak terima Dengan yang saya terima gitu ya Saya juga kan Ada organisasi gitu kan Itu mereka akan tanya Coba dia melihat Potongan film juga Nah ini yang mungkin sahabat Sensor Mandiri Belum tau ya LSF itu Ketika Nensor gitu ya Bukan berarti Kita motong loh ya Kita tidak motong ya Pak ya Ini sahabat sensor Mandiri Harus notice Kita tidak motong materi Tapi Materi itu kita terima Kalau ada hal-hal yang kita anggap Oh itu bertentangan dengan peraturan Kita berikan notifikasi Untuk selanjutnya mereka revisi Gitu Nah itu yang kita alami ya Pak Fet ya Jadi Ketika orang bilang Wah mau lihat dong potongan itunya Ya gak ada Oke Pak Fet Latar belakang Sebagai pengajar gitu ya Bagaimana sih Pak Fet melihat Film-film sekarang ini Kan Kadang ada yang Tematiknya Tentang Apa ya Kayak Melajari Mempelajari ya gitu Kemudian juga Film-film dengan tema-tema Agama atau dakwah Itu masih Masih Efektif kah Masih relevan kah Untuk dipertontonkan di Kita gitu Ya Sekarang itu Bahwa Untuk mempengaruhi orang itu Ada dua cara sekarang Oke Pertama Dengan cara olahraga Nah olahraga itu khususnya sepak bola Bukan nari Oh bukan nari Ya Kalau suka Datang Kalau olahraga di GBK sore Mungkin suka ketemu kita berdua gitu ya Kita selesai nyensor Soalnya Muterin GBK berkali-kali Lagi Pak Fet Jadi olahraga Oke ya Oke ya Sama sepak bola gitu ya Bahkan di beberapa negara Sepak bola itu menjadi Semacam agama lah Ayo Oh bukan ngetik banget lah ya Ininya Pendukung Nah kemudian yang kedua adalah Bagaimana Seseorang itu bisa dipengaruhi melalui film Oke Nah kenapa Karena dalam teori pembelajaran itu Kalau proses pembelajaran disampaikan secara Apa Cerama aja Itu siswa itu Peserta didik itu hanya paham sekitar 5 menit 5 menit ke atas Masuk menit ke Ke 6 Mereka sudah ngantuk Oke Jadi manggut-manggut bukan mengerti gitu ya Karena Nah kalau ada dalam penelitian Itu dikatakan bahwa Proses pembelajaran itu harus disinkronkan Diintegrasikan antara pendengaran Kemudian gerak dan ucapan Oke Nah ini ada di film Nah di film ini ada Kemudian apa Nah maka itu saya sampaikan bahwa Cara proses pembelajaran itu hanya ada dua Mempengaruhi orang itu ada dua Itu dengan olahraga Dan adalah di film Berarti efektif ya Pak ya Sangat efektif sekali Kenapa? Kalau melalui gerak Mendengarkan dan ucapan Nah itu bisa 80% Dan itu membutuhkan waktu 20 menit Jadi 20 menit mereka akan paham Apa yang disampaikan itu Oke Makanya gini konsep Kalau kita lihat dalam ilmu psikologi ya Oke Itu kan ada Slebral cortex namanya Nah itu bagaimana Ada dua disitu Ada limbik di belakang Dan ada frontal di depan Nah kalau di frontal itu Daya ingat orang itu terbatas Jadi dia akan ingat dari usia 0 tahun Itu sampai 7 tahun Itu akan diingat terus itu Oke Nah tapi kalau limbik Apa itu Kalau dia ingat itu terbatas Dan terputus-putus Oh ya Tapi kalau Tidak lengkap Tidak lengkap Tapi kalau limbik Itu daya ingat seseorang itu Sampai kapanpun akan diingat Jadi dari usia 0 tahun Sampai 7 tahun Itu selalu jadi memorinya Nah saya yakin Kau cek pakai sepatu apa Di waktu kelas 1 SD Siapa teman sebelahnya Siapa namanya Akan ingat sampai sekarang Iya Betul Tapi kalau diingat 3 bulan yang lalu Kau cek melakukan apa Tidak ingat lagi Oh Iya Cekunggungannya seperti itu ya Iya Makanya itu dia Proses frontal itu terbatas Tidak ingat kita Tapi limbik itu selalu mengingatkan Nah apa film yang pertama kita tonton Sampai sekarang pasti masih ingat Betulnya kemudian siapa kemerannya Dan apa ceritanya gitu ya Itu masih ingat kita Oke Nah itulah daya ingat itu Nah itu bisa dilakukan lewat film Nah karena film lah yang mengajarkan Seterkait dengan proses pendengaran Kemudian gerak gitu ya Dan bicara Nah disinilah kalau film itu sangat efektif Dalam proses pembelajaran Pembelajaran Ya pembelajaran ya dakwah juga gitu ya Jadi artinya Apa yang ditonton oleh orang itu Entah sadar atau tidak Itu ke rekod ya pak ya Misalnya terekam ya Terekam ya pak ya Oke Itu makanya kita Pentingnya kita menonton Sesuai dengan klasifikasi usia ya Tuh Sahabat sensor mandiri Jangan Anak-anak Yang masih Belum 13 tahun Diajak nonton film 17 tahun ke atas Ke bioskop Kasian nanti anaknya Itu membekaskan pikiran Itu yang terlalu Baik kalau adikannya Horor Atau sadistis ya Kayaknya ucapan itu ya Tergantung yang dia lihat pertama Di waktu usia dia Yang sedang sesuai dengan itu Makanya Dalam menonton itu Menurut saya sangat benar Ada Pengaruh negatif film Oke Pengaruh negatif film itu adalah Ketika menonton film itu Tidak sesuai dengan Penggolongan usianya Iya Jadi bukan film yang salah Tapi Ketika ditonton film Tidak sesuai dengan Klasifikasi usianya Itu yang LSF Lakukan saat ini Sahabat Sensor Mandiri Jadi Kami secara masif ya Kebetulan Pak Fetrimen ini Di komisi 2 LSF ya Pemantauan ya Pak Fet Nanti Pak Fet cerita Di pemantauan itu ngapain aja Nah Kita secara masif Memang mengkampanyekan Budaya Sensor Mandiri Tujuannya supaya Orang-orang Menonton film itu Sesuai dengan Klasifikasi usia Lanjut Pak Fet Di LSF Pak Fet ada di komisi 2 Tentang pemantauan Itu ngapain aja Ya Di LSF itu Kalau kita baca regulasi Kan ada 3 tugas pokok ya Oke Pertama adalah Proses penyinsoran Itu harus dilakukan oleh Anggota LSF Atau disebut dengan LSF Komisioner LSF Yang kedua adalah Melakukan Pemantauan terhadap Apresiasi Hasil penyinsoran Oke Nah yang ketiga adalah Bagaimana kita melakukan Sosialisasi Terkait dengan Hasil penyinsoran Oke Makanya salah satunya adalah Dapat budaya Sensor BSM itu Kemudian desa sensor Mendiri itu Itu adalah bagian dari Cara kita Melakukan sosialisasi Terhadap hasil Proses penyinsoran Nah Di komisi 2 Itu ada 2 Ada 2 bidang Yang kita lakukan Pertama adalah Bagaimana Kita melakukan Proses penyinsoran Sesuai dengan Ketetapan Atau Keputusan-keputusan Yang ada di regulasi Oke Di undang-undang Nombor 33 Tahun 2009 Tentang perpiliaman itu Kemudian juga ada PP Nombor 18 Nah kemudian Ini yang Terkait dengan Regulasi itu Yang ke 2 Itu adalah Pemantauan Apresiasi Pemantauan terhadap Hasil penyinsoran Nah tugasnya adalah Bagaimana kita Mensinkronkan Berkait dengan Hasil penyinsoran Yang dilakukan Di Lembaga Sensor Film Dengan apa yang Ditonton oleh Masyarakat Oke jadi fakta lapangan Apakah sesuai dengan Apa yang masuk Ke LSS ya Oke Jadi dari situ Kita bisa lihat Bagaimana Sinkronisasi itu Bisa memberikan Fungsi pendidikan Karena film itu Selain dari Fungsi ekonomi kreatif Fungsi hiburan informasi Salah satu Ini adalah Fungsi pendidikan Oke Nah kalau Seandain film itu Diputar sesuai Dikapada Kayak layak ramai Itu kepada Masyarakat itu Dan ditonton oleh Masyarakat Sesuai dengan Klasifikasi usianya Maka itu Akan memberikan Fungsi pendidikan Oke Jadi ada pesan Yang disampaikan oleh Film gitu ya Untuk Biasanya itu Tersimpan Di dalam memori otaknya Karena proses Lilik tadi itu Pak balik lagi Ke soal pemantauan Jadi yang teman-teman Komisi 2 lakukan Bersama dengan Tenaga sensor itu Kan memantau ya Itu berarti Memeriksa ya Maksudnya Memeriksa apa yang tayang Di bioskop Di televisi Jaringan informatika Gitu ya Pak Ya jadi kita Ketika kita melakukan Memantau itu Ada dua yang kita lakukan Pertama Melihat tentang SPLS Sudah tanda lulus sensor Tanda lulus sensor Karena tanda lulus sensor Itu adalah Produk hukum Produk hukum Yang harus dipatuhi Oleh Lembaga-lembaga Yang terkait Dengan hasil Produk hukum Lembaga sensor film itu Yang kedua Yang kita lihat Adalah kontennya Apakah konten Yang diputar Di lembaga itu Apakah di lembaga penyiaran Atau di bioskop Atau di Jaringan teknologi informatika Gitu ya Sudah sesuai belum Dengan apa yang Dinilai kan tugas Lembaga sensor film itu Kan melakukan penelitian Dan penilaian Kemudian melakukan Penggolongan Atau pengklasifikasi Usia Oke Nah ketika itu Sudah sampai Ya aman lah Maka fungsi pendidikan Itu berjalan Tapi kalau tidak sesuai Makanya inilah Fungsi Saya melakukan Apresiasi terhadap Asil pemantauan Terhadap Hasil Pemantauan itu Tujuannya apa Supaya sama lah Apa yang dinilai itu Kemudian Sampai ke masyarakat Sehingga memperoleh Nilai-nilai pendidikan Oh Menarik Menarik Pak Sedikit kembali Ke soal pendidikan Jadi kan tadi Kita sama-sama Dijelaskan sama Pak Fetrimen Bahwa Lewat film itu Hal-hal itu Bisa terserap ya Ke rekam Di alam bawah sadar kita Apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Nah Balik lagi ke soal pendidikan Bapak melihat gak sih Pendidikan agama itu Penting sekali untuk Apa tetap ada gitu ya Mungkin dari anak-anak Di sekolah ya Ini konteksnya Pajasila gitu ya Pendidikan agama itu Seberapa penting itu Pak Di Di Elaborasi atau diadakan Di sekolah-sekolah Sampai Dan sampai kapan Ya Kalau secara formal Pendidikan agama itu Menjadi suatu Keharusan Yang gak boleh diputus Karena proses agama itu Bukan hanya dilakukan Orang-orang tua di rumah Tapi semua masyarakat Harus terlibat Di dalam Proses memberikan Pemahaman Agama yang Dianud oleh seseorang itu Oke Nah kenapa Kalau kita kaitkan dengan Pancasila Di undang-undang dasar 45 Itu kan Di pembukaan gak jelas Oke Bahwa itu disampaikan bahwa Seseorang itu ya Harus mendapatkan haknya Nah hak kemerdekaan Dalam Makanya diterjemahkan Dalam pasal 29 Bahwa setiap orang Harus diberikan kemerdekaan Dalam memeluk agama Oke Dan berapa ya Menurut agamanya masing-masing Ketika itu diterapkan Tentu harus ada proses Pendidikan di situ Oh Oke Negara Harus bertanggung jawab Terhadap Proses pendidikan agama Warga negaranya Jadi gak Gak peduli agama apapun Bukan satu agama aja Tapi agama yang diakui Di negara kita Karena ada undang-undang yang mengatakan Seperti itu Proses pembelajaran yang diberikan Kepada semua warga negara Nah Satu hal yang menarik ya Ini kan kita Di bulan suci Ramadan gitu ya Memang satu hal yang menarik Kalau kita lihat tayangan Di televisi itu kan Memang banyak ya Apa namanya Sejalan ya Masuk bulan suci Ramadan gitu ya Tayangan-tayangannya juga sesuai gitu ya Jadi saya lihat juga Konten-konten yang ditampilkan Itu lebih religius gitu ya Itu cukup menarik juga sih ya Pak Fet Nah Pak Fet ngelihat ini gimana Maksudnya Sebenarnya Apakah cuman Trend saja Bulan Ramadan Tayangannya harus seperti itu Atau bahkan menurut Pak Fet Gak harus bulan Ramadan gitu Selepas bulan Ramadan Tayangan-tayangan seperti itu Juga masih bermanfaat Nah menurut Pak Fet gimana? Ya Seperti yang saya sampaikan tadi Kalau film gitu ya Itu kan Cara yang efektif Untuk memberikan Proses pendidikan Proses pembelajaran Pada penonton gitu ya Atau pada masyarakat lah secara umum Nah kalau bisa Jangan terlihat Kita itu Taat beribadah Hanya pada bulan Ah betul Nah proses pendidikan Tentang kenilai-nilai Religius Nilai-nilai agama Itu ya Kita terapkan sepanjang Bulan gitu Karena tujuannya kan Untuk memberikan Pembelajaran pada masyarakat Pertama anak-anak gitu kan Nah oleh sebab itu Menurut saya ya Nilai-nilai religius itu ya Sepanjang Ya sepanjang bulan lah Tergantung pada Tidak harus Jangan cuma di bulan Ramadhan Saja ya Cuma mungkin kan Dampak kali ya Dampak karena orang beribadah Gitu ya Kemudian Yang paling Dianggap mampu Untuk orang banyak Melihat Menonton itu ya Di bulan Ramadhan Padahal kan Kalau menurut saya Proses pembelajaran itu Ya Terutama tentang agama itu Ya disampaikan Sepanjang bulan Ya tinggal nanti Porsinya aja Tidak harus di Ramadhan Saja ya Wah menarik sekali ini Profet Jadi Iya saya juga lihat Kebetulan kan Saya bukan muslim ya Cuma kan saya lihat Memang Di bulan Ramadhan Tayangan-tayangan Nuansa religius itu kan Masif gitu ya Ya sayang juga Kalau cuma ada di situ Gitu Ini terlepas dari Strategi Marketing Dan salesnya Masing-masing TV ya Cuma saya pikir Setiap tayangan yang baik Idealnya juga Tetap ada gitu ya Maksudnya berkesinambungan Gitu ya Jangan cuma di Ramadhan saja Jadi kita bisa lihat Dampaknya Kalau saya Yang menganggap Orang soleh itu Hanya waktu bulan Ramadhan Kenapa? Karena pesan yang disampaikan Itu tidak Tidak diingatkan Terus-terus Hanya diingatkan Selama 30 hari aja Gitu kan Atau 29 hari Nah itu aja Yang selalu Diingat-ingat Karena kan Dalam kata pepatah Allah bisa Karena biasa Nah kalau Bagaimana akan bisa Kalau hanya Pesan itu Sampaikan hanya Selama bulan Ramadhan aja Iya sih Cuma 30 hari Harusnya seterusnya Mau denger nih Dari Dari sisinya Pak Fet Punya Saya sih gak bilang Kultum ya Pak Cuma pesan moral Yang Bapak mau sampaikan Ke sahabat Sensor Mandiri Gitu di bulan Ramadhan Silahkan Pak Fet Baik Terima kasih Ini disuruh ceramah Oh iya Gini Gini ya Pak Pertama saya mengucapkan Selamat menunikkan ibadah kuasa Di bulan Ramadhan ini Mudah-mudahan Dengan adanya Bila Ramadhan ini Mampu meningkatkan Keimanan kita Ketakuan kita Seperti yang Dilakukan oleh Umat-umat sebelumnya Kenapa itu Saya sampaikan Untuk mencapai ketakuan Pada umat sebelumnya Karena memang Ayat yang memerintahkan kita Untuk berkuasa itu Memberikan contoh Pada umat sebelumnya Nah kan gitu kan Persalah kamu Seperti umat yang lain Untuk menuju ketakuan Oke Nah sebenarnya Kuasa itu kan Memberikan pembelajaran Terhadap tiga hal Pertama kita Kuasa itu Merasakan Bagaimana penderitaan Sahabat apa Kolega-kolega kita Teman-teman kita Yang belum mampu Yang disebut Teman pakir dan miskin itu Belum mampu Memenuhi kebutuhan Roh Apa namanya Jasmani Jasmaninya Jadi belum bisa makan Seperti apa Yang kita makan Yang kita lakukan Makan tiga kali sehari Kayak ya Kemudian Boleh healing Kemana-mana Jajan-jajan 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 Nah kemudian Ketika ada kuasa Nah kita itu Merasakan Bagaimana kita Merasakan lapar Yang kedua Bagaimana kita Menahan Menahan Keinginan kita itu Ya Apa namanya Tadi belanja dengan Tidak sesuai dengan Budget yang ada Pokoknya Kalau ada Itu sebetulnya Nah sementara Ada Sahabat-sahabat kita Teman-teman kita Yang belum mampu Seperti itu Makanya Disebut dengan Menahan Nafsu Nafsu Itu bukan Tidak sesuai Apa Tidak sesuai Aja ya Tapi nafsu Buat keinginan Untuk memenuhi Hasrat kita Untuk membeli Apapun yang kita inginkan Makanan Belanja Karena di Netizen itu Ada istilah Apa Ini sih Salah ya Lebih baik Nyesel beli Daripada Nyesel gak beli Barangnya habis Tapi sebenarnya itu Salah ya Ya Makanya itu puasa Mengberikan pembelian Seperti itu Kalau Ternyata Kalau kita Enggak menahan diri Untuk membeli Kemudian menahan diri Untuk tidak makan Dan minum Nah ternyata Rasanya seperti ini Nah karena rasanya Seperti ini Kita harus merasakan Empati pada mereka Oke Makanya ada yang ketiga Apa itu Yaitu Kita harus Mewujudkan nilai-nilai Kemanusiaan Nilai-nilai Kemanusiaan itu adalah Memberi dengan sesama Makanya ketika Kita belum selesai puasa Kita diwajibkan Untuk memberikan Zakat Nah zakat itulah Inti dari proses Penyusian diri Penyusian diri itu Bagaimana kita Menyempurnakan Ibadah puasa kita Bagaimana kita berbagi Berbagi ya Pak Berbagi kepada Orang yang dianggap Belum mampu Untuk memenuhi Kebutuhan dia Secara Secara Jasmani Walaupun Rohani Nah disinilah Fungsinya itu Makanya dikatakan Kesempurnaan Puasa Seseorang itu Dilihat dari Bagaimana dia Melakukan penyujian diri Penyujian diri itu Dari cara zakat itu Berbagi ya Berbagi Dan itu wajib Jadi karena Tidak sah puasa Seseorang itu Kalau dia tidak Berzakat Oh Zakat itu Dibatasi juga Dilakukan Sebelum Sholat Idul Fitri Bukan setelahnya Kalau setelahnya Berarti Sudah beda lagi Nah itulah Proses kenapa Kita penting melakukan Melaksanakan Oleh sebetulnya Ketika kita melakukan Tiga hal ini Merasakan Kemudian kita menahan diri Ketika kita Berzakat Berzakat Dan menyalakan Nilai-nilai Humanisme Nah disitulah Kita menjadi Orang yang Dianggap bertakwa Jadi Karena bertakwa itulah Seperti umat sebelumnya Jadi umat yang pernah Bersentuhan langsung Dengan para nabi Dan rasulnya Nah kita menurut seperti itu Dengan cara apa ya Lakukan kuasa Menarik Tenang Nanti saya temenin puasa Kalau saya temenin puasa Saya intermittent fasting Jangan lupa Berarti tetap Terbebekan nanti Karena puasa itu Tidak mengurangi Kreativitas Dan aktivitas kita Karena kalau Kau merasa Melakukan Dari Pajar Sampai Maghrib Nah itu Kita gak merasa Kita kelapar Jika Nah jika kita bergerak Fisik kita bergerak Tapi kalau tidur aja Seharian Nah itu malah Itu malah lapar ya Kapan sih buka Kapan buka Karena pikiran kita gitu Terkait dengan limbik Tadi itu Boleh gak nonton film Boleh gak? Boleh Eh pertanyaan dari publisher Boleh Boleh Sangat boleh Enggak apa Apalagi Itu terlihat Tentang jawab kita Kewajiban kita Kan di LSF Untuk melakukan proses penyensoran Dan tergantung Niat kita juga Terlihat Tentang jawab kita Saya tanya kepada Pater Men Buat pertanyaan dari publisher Kalau lagi puasa Boleh mengensor Film 21 plus gak? Boleh aja Karena itu Tugas ya Tugas yang menjawab Oke Sama lakukan Kalau kita Kita pikirkan gitu ya Kalau saya andanya 21 21 lewat itu Plus itu Kita tidak lakukan Proses Klasifikasi Apa yang terjadi Dampaknya lebih Dampaknya lebih besar Jadi tergantung Niat kita juga Berarti Kita nonton film itu Tiba-tiba ketemuran Bukan gitu Tapi harus kita Kan ini proses penelitian Dan penilaian Ya harus kita Pantangin Gitu ya Jadi ya Jangan karena puasa Ya puasa kita itu Pasti Jadi ya Tidak bisa juga diundur Segera lewat Padahal kan Sudah ditentukan juga Untukkan Milih kewajiban Sudah lewat Jadi di dalam agama Itu ada dalil Untuk memugahkan Oke Jadi menurut saya Karena bahkan pekerjaannya Ya Pak Karena akan menjawab Yang diberikan kepada kita Pak Fetrimen Terima kasih Sudah Sudah dulu Saya punya kebiasaan Jadi sebelum kita closing Saya punya pertanyaan Yang Bapak harus dijawab Secara cepat Gitu ya Jadi Tidak usah nunggu 2 detik Sudah harus Jawab Gitu ya Oke 5 pertanyaan Tidak banyak-banyak Pak Fet Jawab dengan cepat ya Pilih jogging pagi Atau jogging sore Sore lah Sore lah Oke Nyansor film Bernuansa religius Atau film action Film action Lebih seru ya Pak Nyansor ya Oke Raja Ampat Atau Bukit Tinggi Iya kampung sore Ini ini banget nih Mudah-mudahan gaji ruang Puntuk mandih Gitu kan Oke Pilihan itu ya Pak Oke Siap Puntuk mandih Dengan mandih Itu beda-beda tipis Oh masa Oh ini Saat defensor mandih Ini belum tentu tahu nih Iya cuman nanti Kepuncak mandih Pak Nah Konsep itu Indahnya hampir sama dengan Raja 4 Dari kota Padang Berapa jam Dari kota Padang Satu setengah jam Satu setengah jam Di arah Bukit Tinggi situ ya Bukan Oh bukan Pusisi selatan Oh Nah di arah Bukit Tinggi Itu bagus Pak Pinyo malah Apalagi kalau ketika Kita melihat matahari terbenam Wih Ih cakep Mendadak religius Eh bukan mendadak religius Mendadak puitis Eh puitis dari kita Bapak Norka Iya Oke Men juga penyayang Saya ini Religius ya Nyansor film festival Atau nyansor film 21 plus Ya Sebenarnya semuanya Karena kehargiban Tapi harus pilih Kalau dipilih ya Festival boleh lah Oke terakhir Nasi rendang Atau nasi ayam penyet Ya nasi rendang Ini Enggak Enggak diragukan Putra Minang banget ya Oke terima kasih Pak Petrimen Sudah hadir Di sini Sukses terus Sehat terus Jangan lupa olahraganya Tetap semangat Walaupun di bulan lu puasa Kami pamit Teman-teman Sahabat yang cermandiri Jangan lupa Klik like Subscribe Dan share Podcast ini Supaya bermanfaat Ke banyak orang Oke Aksion Nihil Kami dari tim podcast Aksion Nihil LSF Mengucapkan Selamat menerikan Ibadah kuasa Tahun 1444 Pagi Jidia En Aksion Nihil Nihil Nihil